kita lihat disini ya 2002 dia melebihi 1200 ya atau kurang dari 1300 lalu di tahun 2003 sampai dengan 2011 mungkin ya kita lihat memang ada trend penurunan yang sangat drastis seperti itu ya hal ini sudah pasti karena memang kalau kita tidak melakukan pengembangan ataupun eksplorasi lagi ya produksi minyak ini sudah pasti akan terus menurun ya nah sejak dimulai dari tahun 2003 ya untuk kegiatan POD ini terjadi peningkatan yang cukup drastis ya dari produksi minyak ya dimana untuk yang merahnya adalah plan of developmentnya ya lalu yang ke hijau ini adalah kegiatan optimasi optimasi itu mungkin kegiatan over ya untuk kerja ulang sumur ya dimana untuk POD ini ya plan of development dia di tahun 2011 ini memberikan peningkatan sebesar 33% ya dengan dari optimasi dia mendapat peningkatan sebesar 23% dan 40% nya adalah baseline nya seperti itu ya next oke ini adalah fase pengembangan lapangan ya jadi diawali dengan peningkatan eksplorasi ya lalu eksplorasi ya apabila berhasil maka akan terjadi discovery ya penemuan penemuan ya apabila emang dia cadangannya ini ya diberhitungkan ekonomis maka dilanjutkan ke tahap plan of development ya atau perencanaan pengembangan lapangan nah setelah dilakukan plan of development maka dilakukan kegiatan drilling ya jadi kegiatan drilling suatu lapangan atau penambahan sumur ini dilakukan berdasarkan studi plan of development ya lalu selanjutnya constructing production facility ya jadi kalau memang sumur-sumur yang dibor ini memiliki produksi minyak yang besar ya maka akan dibuat fasilitas pembukaan ya berupa pemipaan seperti itu ya untuk mempermudah proses lifting minyak ya tapi kalau memang produksinya tidak terlalu besar ya mungkin tidak dilakukan pemasangan fasilitas produksi ya bisa juga proses transportasi minyaknya digunakan mengenakan road tank ya atau mungkin road tank seperti itu lalu setelah dilakukan proses constructive production facility maka dilanjutkan ke tahap production ya nah disini apabila minyaknya itu besar ya biasanya produksinya akan dikirim ke revenue menggunakan pipal seperti itu ya tapi kalau memang produksinya tidak terlalu besar ya dan biaya atau biaya untuk membangun fasilitas lifting ke revenue itu terlalu besar maka bisa di shipping ya oke maaf ya jadi di produksi ini ada yang langsung dikirim ke revenue atau yang mungkin untuk minyak-minyak berkualitas tinggi seperti yang ada di Riau yang diproduksi oleh Chevron dahulunya itu mungkin minyaknya di shipping ya karena memang termasuk minyak yang berkualitas bagus ya untuk di export seperti itu namun kalau lapangannya sudah tidak bisa sudah tidak ada ini ya produksi lagi atau tekanannya sudah deflated maka mungkin bisa di abandon atau ditinggalkan seperti itu ya atau juga bisa di dijual untuk bukan dijual ya mungkin dilelang untuk kontrak yang baru ya seperti KSO ya kerjasama operasi seperti itu next selanjutnya adalah klasifikasi dan isi POD ya oke jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya kegiatan POD ini ya atau plan of development ini sebenarnya tidak cuma dilaksanakan saat awal dari sumur produksi ya atau tab awal seperti itu ya sebelum adanya aktivitas produksi tapi ada juga yang dilakukan setelah kegiatan produksi berlangsung ya ataupun setelah sudah banyak sekali sumur diboreng ya jadi tujuannya untuk melakukan update data seperti itu ya jadi disini dapat kita lihat POD ini dia dikelompokkan menjadi 5 mungkin ya disini ada plan of development 1 ya atau urutannya mungkin seperti ini ya ada plan of development 2 lalu ada plan of further development ya lalu yang keempat ada plan of development secondary recovery dan yang terakhir put on production ya atau POP plan of development 1 ini atau pertama ini adalah rencana pengembangan lapangan yang pertama kali dalam suatu wilayah kerja ya untuk mendapatkan persetujuan Menteri SDM atas rekomendasi SKK Migas setelah berkonsultasi dengan pemerintah DRS tempat persetujuan POD pertama ini menandakan perubahan status wilayah kerja ya dari tahapan eksplorasi menjadi periode eksploitasi atau produksi seperti itu ya jadi POD 1 ini adalah POD tahap pertama sekali ya lalu yang kedua lalu yang kedua plan of development kedua ya merupakan POD berikutnya dari suatu struktur yang berbeda dari persetujuan POD sebelumnya di dalam suatu wilayah kerja produksi jadi umumnya wilayah kerja produksi ini dia mungkin ini ya tidak hanya memiliki satu struktur migas saja ya tapi mungkin ada lebih dari satu ya nah untuk POD 2 ini dilakukan untuk mengembangkan struktur yang berbeda ya lalu POD 2 ini dan seterusnya disetujui oleh kepala SKK migas seperti itu ya sebelumnya kan dia masih di untuk POD 1 ya masih disetujui oleh Menteri SDM seperti itu ya next kayak ini gambaran dari ini ya perbedaan POD 2 dan POD 1 ya mungkin untuk POD 1 struktur yang ini gitu ya lalu untuk POD 2 ya mungkin untuk di tahun yang berbeda seperti itu ya dia mengembangkan struktur atau reservoir yang ada disini ya namun semua ini masih dalam satu BKP seperti itu ya wilayah kerja produksi seperti itu next ini adalah definisi dari plan of order development atau singkatannya itu adalah POFD adalah rencana pengembangan lanjut suatu lapangan yang sudah pernah diberproduksi pada struktur yang sama dimana semua kegiatan pembangunan fasilitas produksi dan pemboharan dalam POD yang sudah disetujui semuanya telah dilaksanakan nah untuk lapangan-lapangan yang lama yang sudah berproduksi namun tidak memiliki POFD maka apabila terdapat rencana pengembangan selanjutnya atas lapangan tersebut diperlukan POFD jadi perbedaan antara POD dan POFD itu ada disitu jadi kalau POD 1 dan POD 2 itu perbedaannya dia masih dia berada di struktur yang berbeda tapi kalau kita mau melanjutkan pengembangan di POD 1 yang sudah pernah kita rencanakan untuk dikembangan itu maka masuk ke klasifikasi di plan of hardware development seperti itu untuk kegiatan POFD ini dia disetujui oleh kepala SKK Migas next nah ini sebagai contoh jadi mungkin ini kondisi assistingnya fasilitas produksinya seperti ini lalu karena ada penambahan sumur mungkin dan juga penambahan produksi perlu dilakukan upgrade fasilitas produksi maka kegiatan upgrade ini masuk ke skema POFD atau plan of further development nah inilah yang menjadi dasar pembuatan WPMB atau program and budgeting itu ya next oke yang selanjutnya adalah plan of development secondary recovery atau IOR nah POD secondary recovery atau IOR ini merupakan pengembangan suatu lapangan untuk memproduksikan minyak dengan metode secondary recovery ataupun IOR atau enhanced oil recovery nah POD yang diusulkan hanya dikaitkan dengan hasil produksi dari upaya IOR ataupun secondary recovery yang besarnya selamat menikmati